Berbeda namun tak hilang rasa. Berbeda namun tidak menjadi penghalang untuk raga. Berbeda tapi tidak mengurangi rasa nilai yang ada. Dan berbeda tapi itu semua tidak menjadi penghalang untuk merdeka. Merdeka di tengah pandemi. Mungkin itu untayan kata untuk saat ini. Wabah yang merajalela, memakan banyak jiwa dan merubah keadaan, kebiasaan, dan kehidupan yang ada. Meskipun wabah belum usai, kemerdekaan tetaplah merdeka. Namun mungkin akan berbeda. Jika mengingat jasa-jasa orang terdahulu, kerja keras orang terdahulu, bahkan pernah merasakan menjadi basiksaan, pelecehan, pengakiman, kelaparan, bahkan pengorbanan orang-orang terdahulu. Yang rela mati berjuang melawan penjajah, demi kemerdekaan yang kita dapatkan saat ini. Terbanglah Indonesia, terbanglah ke langit angkasa, tunjukkan pada dunia sang merah putihmu. Dan, kabarkan pada dunia, kini semua akan baik-baik saja. Berkibarlah sang merah putihku. Kuat karena bersatu. Perbedaan suku, ras, agama, etnis, budaya, itu ada bukan untuk kita permasalahkan. Tetapi, harus kita rayakan. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Suara-suara tak bisa di penjarakan, disana bersemayam kemerdekaan. Apabila engkau tak bisa diam, aku siapkan untukmu pemberontakan. Stop diskriminasi di Indonesia. Mari rapatkan berikan bersama menuju Indonesia yang lebih baik. Mari rayakan dirgah URI ke-76 dengan semangat kebersamaan dan kebenekaan. Perbedaan membuat kita kuat, selamatnya selalu bersatu. Hambatnya kerja tantangan, yang bisa ditaklukan. Bersatu untuk Indonesia, dirgah URI ke-76, Indonesia ku. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mari kita berdiri tegak untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang hebat yang mati demi kemerdekaan kita. Selamat HUT RI yang ke-76. Hargailah hasil dari perjuangan orang-orang sebelum kita, demi masa depan, anjucu kita. Selamat Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia. Merdekaan. Tergayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun, 17 Agustus 1945. Semoga Indonesia menjadi negara yang terus maju, terus berkembang lagi. Menjadi yang terus menangani seluruh masyarakatnya, seluruh rakyat Indonesia. Dan semoga rakyat Indonesia semakin makmur lagi, semakin sejahtera lagi di negerinya yang tercinta. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin berdiri teguh apabila berpangkal kepada kemerdekaan jiwa. Kemerdekaan melawan penjajah memang telah usai. Tapi perjuangan melawan ketidakpedulian dari diri sendiri masih terus berlanjut. Dirgahayu ke-76 Indonesia. Hari ini adalah hari di mana kita menghormati bangsa kita yang indah. Kita telah melakukan banyak hal untuk membangun budaya di warisan kita sendiri. Jadi, mari kita rayakan hari ini. Kembali membangun dan kejar prestasi pemuda dan pemuda Indonesia. Mari bangun semangat perjuangan di momen WTRI ke-76. Selamat ulang tahun Indonesia ku yang ke-76. Semoga menjadi bangsa yang besar dan terus tumbuh. Terima kasih telah menonton!